Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 1 dari buku Matematika Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini adalah kurikulum baru yang dibuat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dengan Pak Menterinya adalah Nadiem Ah Karim. Jadi sekarang, kalau dulu kita pakenya tematik 1, tematik 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita pakai permata pelajaran. Jadi balik kayak dulu lagi ya, kayak Kak Rina tuh pas sekolah Matematika sendiri, PPKN sendiri, kemudian IPS sendiri. Nah sekarang IPA dan IPS digabung, jadinya IPAS ya. Nah sekarang kita belajar Matematikanya. Sekolahnya mungkin tidak semuanya yang menggunakan kurikulum ini. Nanti adik-adik bisa tanyakan ayah ibu untuk menanyakan ke sekolah atau bapak ibu gurunya apakah sekolah adik-adik sudah menggunakan kurikulum ini. Ya karena hanya sekolah penggerak saja yang sudah di training atau sudah pelatihan kepala sekolah dan ibu gurunya yang bisa menggunakan kurikulum ini. Nah namun kalaupun sekolah adik-adik belum menggunakan ini, ini bisa sebagai bahan pelajaran tambahan untuk adik-adik ya, supaya lebih paham dengan Matematika dan pelajaran yang lainnya. Nah sekarang kita di bab 1 akan belajar bilangan 1 sampai 10. Nah untuk yang saat ini videonya, halaman 1 sampai 15, kita akan belajar bilangan 1 sampai 5 dulu ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lihat ya adik-adik, di sini ada gambar menjelajah pulau. Nah adik-adik, sudah bisa baca belum nih? Boleh nanti diajak dulu ya. Ini bacanya adalah menjelajah pulau. Kalau adik-adik masih mau baca, di pause dulu video Karina, lalu nanti lanjut lagi ya. Nah sekarang adik-adik lihat, di sini ada hewan apa ya? Ikan apa ya ini? Ikan lumba-lumba ya sepertinya. Kita hitung yuk, lumba-lumbanya ada berapa? Satu, dua, tiga. Lumba-lumbanya ada tiga. Lalu teman kita ini yang sedang berada di dalam perahu ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima anak. Nah sekarang kemudian, nah ini ada tokoh-tokohnya ya adik-adik. Nih Karina maju dulu nih, ada nama-namanya. Oh bukan, nanti ada di selah ini ya. Nah lalu di sini ada gambar pulau ya, di tengah lautan. Lalu ada tulisannya nih temanku, ini dia ya. Nah nanti tokoh-tokoh yang ada di buku ini ada Cia. Cia itu yang dikunci. Nanti kita menghafal nama teman-teman sama-sama ya. Dikadik Karina juga baru, jadi masih belum hafal sekali dengan nama-nama mereka. Ini Dadang, lalu ini yang pakai Jilbab ada Farida. Ya tokohnya beda sama tokoh tematik yang dulu ya. Lalu ini ada Yosef, dan ini ada Kadek. Nah selanjutnya awal penjelajahan. Awal penjelajahan. Kita lihat di sini ada gambar beberapa hewan. Coba kita hitung ya, ini ada hewan tupai. Satu, dua, tiga. Tupainya ada lagi nggak di bawah? Sudah ya. Lalu kemudian ada, ini sepertinya kacang apa ya. Kalau mereka tuh sukanya kacang apa ya gitu. Nah ini ada satu, dua, tiga. Ada tiga juga. Ayamnya, ayamnya hanya satu. Nah ini apa ya? Kita coba geser dulu. Oh ini nggak ada. Nah, ayamnya di sini ada satu saja. Burungnya ada berapa? Kita lihat di sini burungnya ada satu, dua, tiga, empat ya. Lalu ini ada ikan paus, satu saja. Kalau lomba-lombanya ada satu, dua yang kelihatan. Lalu kepitingnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini setengah, ini kakinya doang ya. Kita coba lihat kelihatan nggak. Oh ini ada nih. Enam, tujuh, delapan. Lalu si teman kita di sini ada dua ya. Satu, dua. Permennya ada banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Wah, permainnya ada sepuluh. Ini sepertinya minuman ya. Kita gambarnya agak burem. Satu, dua. Ada empat minumannya. Lalu buah apelnya. Satu, dua. Ada tiga. Apelnya ada tiga. Lalu di sini ada bunga. Bunga matahari. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada enam bunga matahari. Lebahnya ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat. Ada lima. Nah, selanjutnya. Ini masih ada gambar. Ternyata jembatannya putus adik-adik. Jembatannya putus. Dan di bawah ada buaya. Nah, ini ada buaya. Berbahaya sekali kalau kita menyebrang tanpa ada jembatan ini. Ya, lalu kemudian ternyata sudah dibenarkan jadi mereka bisa menyebrang. Nah, yuk kita lanjut. Nah, di sini juga ada banyak sekali ya adik-adik ya. Ada buah jeruk. Ini ada burung dan sangkar-sangkarnya ya. Nah, kita coba lihat di sini gambar bunga. Ini harusnya bunga ya. Kita coba lihat bunganya di sini. Oh, ini burungnya. Mana ya burungnya? Nggak ada di sini loh. Oh, ini. Satu, dua, tiga ya. Berarti nanti adik-adik gambar di bukunya dengan menggambar seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Lalu nanti diwarnai. Tadi burungnya ada tiga. Berarti gambar bunganya atau gambar apa ya? Ini donat ya. Kita gambarnya tiga. Satu lagi. Nah, seperti ini. Ini nanti diwarnai lagi. Nah, sekarang sangkar burungnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Jadi kita gambar adik-adik mau gambar apa? Mungkin huruf saja ya. Satu, dua, tiga, empat. Ada berapa tadi? Enam ya. Satu, dua, tiga. Ya, ada enam. Kemudian jeruknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan. Nah, kalau dia mintanya pakai huruf Z nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya, jadi yang ininya tidak karena hanya ada sembilan saja. Strawberry. Ada berapa strawberry-nya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan. Strawberry kita pakai huruf S aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ada delapan buah strawberry. Kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke bab satu, bilangan sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh. Ya, nah, ini sedang di kebun binatang. Ya, mereka di sini melihat ada kuda zebra. Ya, yang bilang-belang-belang putih hitam seperti ini. Ini sepertinya tupai. Ini ada harimau, ya, dan ada kelinci. Ini ada ular kecil satu, ya. Lalu ini juga ada air terjun, burung hantu. Ini seperti kadal, ini kodok. Ya, nah, ini ada rubah. Rubah atau tupai ya, rubah sepertinya. Nah, rubahnya ada tiga. Ya, terus kelinci-nya ada tiga. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Ini ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini ada tiga. Nah, lalu ini menggunakan balok, ya. Kubu satuan. Ya, ketika kita belajar bilangan, terkadang kita menggunakan kubu satuan untuk menentukan jumlah bilangannya. Ya, kita hitung. Ada satu, dua, tiga. Kemudian, yang kotak begini, ya. Ini ada buletan-buletannya atau bunderan atau lingkaran. Kita diminta untuk nanti mewarnai bilangan ini ada berapa. Karena ini tiga. Terus berarti kita berarti tiga lingkaran yang kita warnai. Lalu nanti adik-adik di bagian yang kosong, adik-adik nanti latihan membuat angka tiga seperti ini. Set, set. Ikuti garisnya ya. Lalu di bagian yang kosong juga. Kalau ini ada panduannya, yang ini enggak ada. Jadi, adik-adik bisa mulai dari titik ini. Mulainya dari titik ya. Dari sini ke sini. Set, set. Ya, ini huruf angka tiga. Kemudian nanti di angka-angka berikutnya, dia akan munculnya banyak. Kalau banyak, lingkari yang ada tiga aja. Ya, berarti yang ini satu, yang ini kursinya dua, ini mejanya tiga. Jadi, yang kita lingkari yang tiga. Kita lanjut ya. Kita akan mencari kunci. Mana kuncinya? Betul sekali. Ini dia kuncinya. Nah, kuncinya tadi ada satu. Lalu kita lihat di sini, kudanilnya juga ada satu. Kubu satuannya juga ada satu. Lalu, lingkarannya yang harus kita lingkari atau kita warnai adalah satu. Satu saja ya, diwarnai seperti ini. Nanti adik-adik bebas mau memilih warna apa. Kemudian, nanti latihan membuat angka satu, ya adik-adik set, ya. Mulainya dari titik atas sini. Sebelahnya juga. Mulainya dari sini ke bawah. Set, itu angka satu. Sekarang kita lingkari yang mana dari gambar ini yang merupakan angka satu. Mobil. Satu, dua, tiga. Mobilnya tiga. Berarti ini bukan. Lalu ini perahunya ada satu, dua. Berarti ini bukan. Nah, pelampungnya ada satu. Berarti kita lingkari yang ini. Ya. Selanjutnya, angka dua. Ada dua macan. Atau harimau. Ada dua burung flamingo. Dan juga ada dua kubus satuan. Satu, dua. Lalu, lingkaran ini yang akan kita warnai dua ya. Satu, dua. Ya. Ada dua. Nah, sekarang latihan menulis. Ini mulai dari sini. Lalu, kita tarik garis buletan ke sini sampai bawah. Dan ke kanan. Ya. Dan yang ini juga mulai dari titik ini. Garis, lengkung, turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Yuk, kita lingkari gambar mana yang merupakan angka dua. Babinya ini ada dua. Ini sapinya ada satu. Lalu, anak ayamnya ada tiga. Berarti yang kita lingkari adalah ada dua babi di sini. Ya. Berikutnya, angka empat. Tiganya tadi sudah sebagai contoh di awal ya. Nah, ini ada burung hantu. Satu, dua, tiga, empat. Lalu, bebeknya juga anak bebek ada. Satu, dua, tiga, empat. Lalu, kubul satuannya ada. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian, ini yang kita warnai lingkarannya empat juga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Lalu, kita latihan membuat angka empat. Ada dua garis yang akan kita buat. Yang pertama, mulai dari titik ini. Ya, dikadik sudah siap di bukunya? Sudah ya. Yuk, kita tarik garis ke bawah, seperti ini. Lalu, ke samping kanan. Garis kedua, titiknya mulai dari sini. Turun ke bawah. Set, seperti ini. Jadinya angka empat. Kita buat di sebelah kanan ya. Titiknya mulai dari sini, kira-kira. Ya, lalu ke sini. Ke kanan. Lalu, garis keduanya dari sini ke bawah. Ya, angka empat. Gambar di bawah ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Semangkanya ada satu, dua, ada tiga. Wortelnya satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Berarti yang kita lingkari adalah wortel. Oke, selanjutnya. Ini adalah kadal. Angka lima ya. Angka lima. Kadalnya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Siputnya ada satu, dua, tiga, empat. Ada lima juga. Dan kubus satuannya juga ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sekarang kita akan mewarnai lingkarannya. Ada lima yang kita warnai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sudah lima. Sekarang kita latihan membuat angka lima. Ya. Angka lima kita membuat pertama mulai dari titik ini keduanya nanti. Yang pertama ke bawah dulu. Kita buat perutnya dulu. Ke bawah sedikit, lalu buat perutnya. Nah, baru tutupnya. Set. Ya. Kita coba dari yang sebelah kanan. Garis ke bawah sedikit. Lalu ada perutnya. Lalu ada garis tutupnya. Angka lima. Yuk, kita hitung gambar hewan yang mana yang akan kita lingkari. Singanya ini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Burung ini namanya burung bangau. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Jerapahnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Berarti yang karina lingkari yang mana ya? Yang ini ya. Karena ada lima. Nah, sekarang kita lihat di sini ibu guru menunjukkan apa ya? Ada dua apel. Nih, dua. D-U-A, dua. Angkanya juga dua. Kemudian, di sini adik-adik ini sedang membuat gambar juga ya. Ikannya ada dua, kubu satuannya ada dua, dan angkanya dua seperti ini. Lalu yang tiga pun sama. Ada tiga bunga. Lalu ada tiga kubu satuan. Angkanya tiga seperti ini. Lalu ini, apa ya? Ini adalah jeruk ya. Jeruk. Satu, dua, tiga. Siputnya juga ada tiga. Satu, dua, tiga. Apelnya juga satu, dua, tiga. Anaknya, wajah anak kecil juga satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita akan menyocokkan gambar-gambar di sini dengan kolom yang ada di tengah. Yang ini kubu satuannya satu. Jadi, adik-adik tulis angka satu di sini. Tulis angka satu di sini. Kemudian ini kubu satuan ada satu, dua. Tulis dua di sini. Tadi kita sudah belajar cara membuat angkanya masing-masing ya. Sekarang angka tiga. Dari sini titiknya, mulai dari sini, lalu buat atasnya dan bawahnya. Angka tiga. Satu, dua, tiga, empat. Ini empat. Nah, lalu satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang ini lima. Seperti ini ya. Yuk, kita cocokkan gambarnya dengan kolom angka yang ada di tengah. Helikopter. Ada satu. Jadi, kita cocokannya ke sini. Tarik garisnya ke sini. Ini dinosaurus ya. Kita tarik garisnya ke atas. Eskrimnya ada satu, dua, tiga. Berarti kita cocokannya ke sini. Tarik garisnya ke sini. Lalu, ini ada burger. Satu, dua, tiga, empat. Tariknya ke angka empat, yaitu di sini. Ya, angka empat. Lalu ada dua boneka. Berarti masuknya ke sini cocokannya ya. Ke atas. Seperti ini. Kemudian, ini ada tiga mobil Tamiya. Satu, dua, tiga. Cocokannya ke sini. Tarik garisnya ke atas. Nah, kemudian ada bola. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Berarti cocokannya ke sini ya. Kita garisnya ke bawah. Seperti ini. Kemudian, ini apa ya? Tas ya. Sepertinya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Jadi, tarik garisnya lurus ke angka lima. Seperti ini. Terakhir, ada anjing. Satu, dua, tiga, empat. Empat berarti ke sini ya. Tarik garisnya ke atas. Seperti ini. Kemudian, ini ada gambar kucing. Kucingnya ada berapa? Nanti adik-adik taruh di sini. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga kucing. Lalu, ini ada gajah. Hanya sendirian. Berarti satu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada satu. Yang ditandai huruf Z di sini satu. Tulis angkanya di sini. Satu. Lalu, yang berikutnya ada dua. Diwarnainya di sini. Satu, dua. Tulis di sini angkanya. Dua. Berikutnya, burungnya ada satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Angkanya. Tiga. Berikutnya, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Kubu satuannya yang kita warnainya ada empat. Lalu, kita tuliskan angkanya seperti ini. Terakhir, ada satu, dua, tiga, empat. Ada lima burung. Kita tandai kubu satuannya. Ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu, ditulisnya seperti ini. Selanjutnya, ada gambar. Ini ada gambar apel. Apelnya ada satu, dua. Dua apel. Bolanya ada berapa, adik-adik? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Tulis lima di sini. Lalu, pensilnya. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Nah, sekarang berikutnya. Ini ada labirin. Ya, labirin itu yang seperti ini ya. Jadi, nanti kita harus masuk, mencari jalan keluar. Ada kadang-kadang jalannya buntu. Jadi, kita harus balik lagi cari jalan lain. Itu namanya labirin. Nah, ini ada banyak sekali. Ada kue. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kue. Lalu, melonnya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Melonnya ada enam. Garpunya satu, dua, tiga, empat, lima. Gelasnya kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Coba adik-adik hitung. Yang lain ada donat. Lalu ada, apa ini? Ada bunga. Dan juga ada burung ya. Dan kucing. Nah, dihitung masing-masing ada berapa. Nanti tandai seperti Karina ya. Oke, selanjutnya. Ini angka enam akan Karina bahas di video selanjutnya ya. Jadi, pembelajaran kita yang pertama sampai di sini dulu adik-adik. Tetap semangat belajarnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.